Pemirsa wilayah Jabar yang rawan bencana menghadapi kenyataan sulitnya mengandalkan APBD untuk tanggap bencana. Karenanya kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menangani bencana. Wakil Gubernur Jawa Barat mengakui dana operasional dari APBD sangat sulit diandalkan untuk tanggap darurat bencana. Padahal Jawa Barat tergolong rawan bencana. Menurutnya untuk penanganan bencana bisa dimungkinkan mengambil dari anggaran tak terduga, tapi untuk hal lain seperti kemiskinan akan sulit ditangani cepat. Karenanya diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk penanganan bencana. Salah satunya yakni dengan dibentuknya Jabar Quick Response atau JKR. Aparatur Jabar Quick Response terbatas hanya di bawah 100 orang. Tetapi kenapa tidak ke depan pun di Kabupaten Peta ada. Tetapi harapan kami Jabar Quick Response ini sekalipun kepemimpinannya berganti, tetap Jabar Quick Response ingin ada selamanya yang merupakan mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai kapapun, sampai kiamat. Karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal serupa diungkapkan Wakil Bupati Garut Helmy Budiman. Menurutnya partisipasi jurnalis pun sangat diperlukan dalam penanganan bencana. Ini bagi kecepatnya, ya alhamdulillah sekarang harus informasi itu sehingga betul-betul ya media itu punya kecepatan, pertama di dalam penanganan bencana. Karena penanganan bencana itu punya kecepatan, bahkan media juga punya kecepatan. Sehingga alhamdulillah yang berkat kerjasama, semua pihak bisa menyampaikan informasi juga bisa memberikan bantuan merupakan mobilisasi masyarakat. Baik masyarakat yang nengok, merupakan saldi, gitu ya. Ataupun namanya masyarakat yang memberikan bantuan stabil. Meski partisipasinya cukup diperlukan, para jurnalis pun diharapkan sadar resiko bencana, sehingga tetap aman dalam menjalankan tugas peliputan bersama berbagai pihak berwenang lainnya. Budi Hartati, Bandung TV